Potensial jadi di KPP ini benar-benar disupport. Artinya, oke kamu yang nanti nyalek, aku akan support kamu gitu. Nah, nanti yang gak nyalek, nanti yang akan support teman-teman yang nyalek. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Darah Istimewa Yogyakarta dalam acara podcast Gender Talk. Dan kali ini, kami mendapat tamu seorang perempuan yang luar biasa hebat, Besti saya. Hai Besti. Mbak Novia Rukmi, SIP MPD. Saya kira sudah cukup banyak yang menengah beliau. Wajahnya sudah hilir mudik di beberapa media sosial. Apa kabar Mbak Novi? Baik, Omi saya nyebutnya Omi aja ya. Boleh, Besti. Saya itu disebut beliau Omi, karena saya udah turun. Karena Besti Omi. Ya, oke. Mbak Novi, tadi saya udah mengenalkan sebuah salam ya. Salam Setara. Setara itu tagline dari Dinas kami. Kita akan bersama-sama salam itu ya. Oke. Salam Setara. Semangat, tangguh, sejahtera. Terima kasih Mbak Novi. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022, masuk 2023. Apa perasaan Mbak Novi ini sebagai orang-orang yang berada di lingkaran politik? Semakin deg-degan karena tahun depan sudah tahun politik. Ya, jadi Sobat Setara, sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang dikatakan bagi perempuan itu isu yang cukup tidak begitu menarik, isu yang sensitif, isu tentang kepemimpinan perempuan di ranah politik. Karena Mbak Novi ini, beliau adalah sekretaris dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Ya, selain beliau juga aktif di salah satu parpolah, saya nggak perlu sebutin namanya ya. Mbak Novi, menjelang kondisi 2023 ya. Tantangan perempuan nih, itu seperti apa? Karena kalau kita lihat kondisi saat ini, kita kan sebenarnya sudah didorong ya. Ya, regulasi luar biasa bahwa kita berharap 30% perempuan kan. Tapi nyatanya Jogja sendiri, kita posisinya masih 20%. Kalau Mbak Novi nih, yang sekarang ini banyak bergerak di lapangan, itu kira-kira gimana nih posisi perempuan besok di 2023? Oke, tantangan itu kalau kita lihat memang dan saya rasakan Omi, kebetulan kami kan di lingkaran teman-teman perempuan di pasparte politik ya. Dan kemudian saya juga bergerak di bawah gitu ya. Memang kita rasakan bahwa tantangan yang pertama itu sebenarnya dari internal perempuan sendiri. Internal perempuan sendiri. Artinya gini, ketika kita berhadapan dengan politik itu kan dianggap sesuatu yang maskulin gitu ya. Dunia nya laki-laki. Ketika kita perempuan berpikir bahwa politik itu adalah dunia nya laki-laki, perempuan udah minggir dulu gitu. Karena di dalam konstruksi, di dalam partai politik sendiri, perempuan selalu menjadi kelas kedua juga gitu. Jadi ini berbicara dalam konteks internal perempuan yang kemudian ketika kita tarik ke area politik, ini menjadi seperti itu gitu. Jadi belum selesai di permasalahan internal misalnya. Ketika kita masuk politik, stigmatisasi politik sendiri di dalam politik juga. Ya stigmatisasi perempuan di politik itu kan rada-rada berbeda gitu ya. Karena itu tadi, starting perempuan di dalam politik itu kan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih jauh, lebih. Ibaratkan kalau kita masih ngolet-ngolet nih, bangun tidur ngolet-ngolet, laki-laki ini sudah mulai lari pagi gitu. Nah kita masih ngolet-ngolet. Sehingga pada positioning ini juga menjadikan perempuan agak, ya tadi menjadi kelas kedua. Belum lagi kemudian di keluarga sendiri. Kadang-kadang apa sih perempuan masuk ke dalam politiknya. Jadi memang beban-beban konstruksi sosial yang didapatkan perempuan itu yang menjadikan perempuan akhirnya kot-en-kotnya enggak jengah juga masuk ke dalam politik. Sementara kalau kita lihat bahwa pada aspek pemberdayaan gender ini kan kalau dari sisi keterdebatan perempuan politik kan juga kita masih di DI masih 20 persen ya. Belum lagi dibantul nih Omi. 8 persen. Aduh, ini juga luar biasa naiknya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Ini memang satu tantangan tersendiri. Belum lagi kemudian di partai politik. Belum lagi kita berbicara di dalam masyarakat ketika kepemimpinan perempuan di dalam politiknya, perempuan enggak bisa apa-apa. Ini memang banyak sekali tantangan perempuan baik di domestik sendiri, di internal maupun di eksternal. Saya tertarik tadi ya yang Mbak Novi sampaikan bahwa ini sebenarnya permasalahannya itu justru di internal perempuan sendiri. Artinya, ini khususnya kami nih sebagai birokrat ya begitu. Kadang kita kan harus menyusun program kegiatan juga kan. Kalau permasalahannya itu di internal perempuan berarti kita kan memang akan menyasar ke perempuan dong. Selain juga mungkin menyasar ke yang lain. Kalau menurut Mbak Novi, apa sih yang paling pas program-programnya atau kegiatan apa yang kira-kira bisa menyadarkan para perempuan bahwa sebenarnya memilih perempuan itu juga sesuatu yang akan memberikan dampak yang bagus. Gimana Mbak Novi menurut Mbak Novi? Sebenarnya paling penting itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik dalam artian pendidikan politik. Bukan artinya politik dalam artian politik formal ya. Tetapi bagaimana politik keseharian itu juga harus didekatkan dengan perempuan. Karena selama ini Yonsewu, perempuan itu selalu menganggap politik itu adalah sesuatu yang jahat. Kejam, kotor. Nah yang dipampang di media itu kan politik yang sesuatu yang negatif. Sehingga itu akan menjadikan terinternalisasi di dalam diri perempuan bahwa ini juga, ngapain sih kita masuk ke Yonsewu yang jorok-jorok lah seperti ini juga menjadi tantangan sendiri. Sehingga perlu ada semacam pemahaman bagi teman-teman perempuan bahwa perempuan itu harus hadir di dalam politik. Karena kita bicara demokrasi, kita bicara representasi perempuan. Bicara partisipasi perempuan juga. Di apapun ya, itu kan kita juga harus melibatkan perempuan. Jadi pendidikan politik itu penting dalam konteks bukan hanya pendidikan yang sifatnya formal. Pendidikan politik formal yang artinya bahwa kamu bisa menjadi anggota Dewan. Dan enggak, bahwa perempuan itu bisa juga menjadi pemimpin. Bisa menjadi pemilih ataupun dipilih. Dan hak keluarga negara itu juga perempuan harus sadarin bahwa selama ini Yonsewu ketika bicara perempuan, ketika di area publik itu kan mereka bicara tentang aksesnya itu kan juga kurang. Bicara tentang partisipasinya juga kurang. Kita bicara tentang kontrol dan manfaat juga belum memahami bahwa kita juga harus hadir di sana untuk menembedikan warna. Bagi kebijakan di negara ini. Kalau kita lihat dari data kependudukan di Jogja ya. Yaudah seluruh Indonesia lah gitu. Sebenarnya jumlah perempuan itu lebih banyak ya dibanding laki-laki ya. Artinya kalau para perempuan ini nanti kita sadarkan begitu ya. Bahwa ternyata memilih perempuan itu juga memberikan akan memperdampak yang bagus itu. Itu kan berarti kan memang kita harus bergerak ke sana kan. Kalau menurut Mbak Novi nih, apa sih ya yang diperlukan oleh, ya katakanlah ini para caleg lah begitu. Apa yang mestinya dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh para calon anggota legislatif itu. Supaya tadi, satu PR-nya kan ya selain memang menyadarkan para perempuan yang akan memilihnya. Kemudian juga kan tidak hanya itu saja kan juga laki-laki diharapkan juga akan teriap di sana. Apa itu Mbak Novi? Mbak Novi kan juga salah satu tokoh yang mungkin 2024 akan mengibarkan bendera. Semoga Allah dan alam semesta ini memberikan kemudian. Mestakung, mestakung ya. Semoga semesta mendukung insya Allah. Oke, ya Mbak Novi. Nah itu, mungkin Mbak Novi kan sudah mulai belajar nih karena selama ini bergerak di sana. Apa yang harus disiapkan sebenarnya? Yang paling penting adalah kalau menurut saya itu adalah bagaimana membangun perspektif terhadap isu-isu terkait dengan perempuan dulu. Jadi kita perlu membangun perspektif tentang gender itu sendiri terhadap teman-teman perempuan seperti apa. Karena yang akan kita perjuangkan adalah itu gitu loh. Sehingga bagaimana ketika kita akan memperjuangkan isu tersebut tetapi kita sendiri tidak paham terhadap isu tersebut. Jadi bagaimana peningkatan kapasitas terhadap perspektif gender itu sendiri bagi teman-teman perempuan. Kemudian yang kedua ya jelas, kapasitas dirinya. Bagaimana kapasitas public speaking-nya. Kemudian menguasai masalah di dapilnya. Pemetaan masalahnya harus clear. Karena kalau enggak, apa yang harus diperjuangkan kalau dia aja nggak ngerti masalah di wilayah. Nah kadang-kadang nyun sewu, banyak teman-teman calon legislator itu tidak mengetahui permasalahan di wilayah. Artinya nyun sewu berbicara, ternyata angka stunting tinggi loh di satu dapil. Tapi dia nggak akan memperjuangkan itu. Pokoknya tujuan dia datang ke masyarakat, tolong ya dukung saya. Lalu terus ngapain gitu loh. Dukung saya ngapain? Nah yang paling penting apa yang harus dia perjuangkan kepada masyarakat. Dan itu yang harus ditagih oleh masyarakat ketika yang bersangkutan semisal dia jadi. Saya jadi teringat ini Mbak Novi tadi mengingatkannya. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Penduduk itu kan memiliki salah satu ketugasannya. Kami itu kan mengumpulkan data-data terkait dengan gender ya. Data perempuan dan anak dan kami menganalisisnya. Lah data ini bisa diakses oleh siapapun. Artinya para legislator, salon legislator nih. Saya pakai loh. Terima kasih datanya saya selalu pakai itu. Jadi sebenarnya bisa itu digunakan data itu dipakai oleh teman-teman untuk turun ke lapangan. Karena data itu sangat membantu ya untuk analisisnya ya. Bagaimana seperti sekarang isu kematian ibu yang meningkat. Isu kekerasan yang tetap gak turun-turun juga. Isu perceraian yang semakin menurut. Perkahwinan usiaan. Nah itulah ya. Jadi itu saya menyampaikan ini kepada Sobat Setara. Jadi silakan kalau ingin mengakses data-data terkait dengan isu-isu apa yang ada di masyarakat. DP3 AP2 memiliki itu. Dan Mbak Novi ternyata sudah sangat cerdas menggunakan itu. Saya selalu pakai itu kalau saya turun ke wilayah Omwi. Karena ingin menunjukkan petanya misalnya di kota nih. Kota itu ternyata masalahnya sangat luar biasa. Misalnya terkait dengan masalah pernikahan usia anak gitu. Masalah perceraian. Itu kan terkait dengan ketahanan keluarga. Ketika saya buka data tersebut kepada di wilayah. Mereka, oh ini ya. Ternyata benar-benar juga ya. Memberikan sesuatu yang berbeda ketika mereka melihat angka gitu. Nah ini yang kadang-kadang belum digunakan secara maksimal. Terima kasih DP3 AP2. Keren gak? Dan terima kasih selalu saya pakai Omwi. Dan selalu update setiap tahun. Jadi kami mengupdate-nya memang setahun dua kali. Meskipun publisnya itu memang di akhir tahun. Tetapi data itu saya kira karena berasal dari berbagai dinaj gitu ya. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu bisa dijual gitu. Dalam tanda petik ya maksudnya. Untuk kebijakan Omwi. Ya betul. Untuk pengambil kebijakan sebenarnya itu bisa menjadi dasar. Bagi teman-teman pengambil kebijakan baik nanti di eksplotif. Legislatif ini sebenarnya bisa menjadi dasar. Ternyata seperti ini peta masalah. Isu gender di kota. Selain itu Mbak Novi. Kalau dilihat selain perempuan jumlahnya banyak. Anak ini kan juga banyak ya. Di Jogja ya. Jumlah perempuan dan anak itu kan mendominasi lah begitu. Kedepan ini. Pemilu depan itu. Kan kita pemilih pemula. Jadi jumlahnya ini sesuatu yang menggiwakan. Betul ya. Pemilih pemula itu lumbung ya. Sebenarnya ceruk ya. Yang cukup menarik kalau digarap dengan bagus itu. Kita punya kesempatan untuk menarik mereka kepada perempuan. Menurut Mbak Novi gimana nih? Yang kira-kira strategi apa yang akan dilakukan pada para pemilih pemula itu? Yang jelas kita harus paham bahwa tahun 2024 itu adalah tahunnya anak-anak menunjaki. Jadi yang jelas bahwa ini adalah kurang lebih 60 persen pemilih nanti adalah pemilih muda gitu ya. Artinya termasuk di dalamnya adalah pemilih pemula gitu. Jadi artinya ini harus digarap dengan bagus untuk para kandidat caleg-caleg nantinya. Karena kalau kita bicara 60 persen ini kan sangat luar biasa gitu. Wow keren. Luar biasa gitu loh. Nah kemudian apa strateginya ya? Strateginya dia harus bisa memahami anak-anak muda. Karena mohon maaf anak-anak muda sekarang ini sangat apolitis. Jadi mereka menganggap bahwa politik itu tidak memberikan kontribusi terhadap penghidupan mereka gitu. Jadi mereka mau ngapain sih? Milih. Sehingga banyak juga yang golput di sini. Nah ini yang sebenarnya harus diawarkan kepada mereka bahwa mereka harus berpartisipasi di sini. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu ya nanti ke depannya mereka harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Terus kemudian nah mereka kan biasanya anak-anak muda pake gadget nih. Nah itu maksudnya. Nah kita nih yang berdua. Jangan gapek. Jangan gapek. Jadi juga harus update gitu. Bagaimana penggunaan media sosial. Jangan hanya cuma yang nanti yang dibuka cuma Facebook. Sekarang kan mulai ada TikTok ini. Nah mainlah di TikTok. Kemudian mainlah nanti di Instagram dan seterusnya. Jadi sudah mulai aware terhadap media sosial gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Karena anak-anak muda itu kan lebih banyak waktunya menggunakan gadget gitu. Iya itu. Jadi sebenarnya kalau menurut Mbak Novi nih. Kayak kegiatan-kegiatan yang memang turun ke lapangan gitu ya. Misalnya dinas-dinas kan kadang-kadang mengadakan sosialisasi gitu. Itu ke depan kira-kira itu masih efektif ga? Kalau dilihat dengan 60% pemilih pemula gitu ya. Itu efektif ga? Mungkin masih Omi. Karena kemudian kita bicara bonding ya. Bonding media sosial. Ketika nanti misalnya sosialisasinya dengan media sosial. Itu kan tidak terjadi bonding dengan masyarakat gitu. Jadi menurut saya masih cukup efektif juga. Ketika kita harus turun ke bawah. Tidak menggunakan media sosial. Tapi juga nanti kita harus melihat segmentasinya. Ketika nanti misalnya ini yang disesat nih anak-anak muda nih. Oh mungkin boleh nih ya. Sekali waktu harus turun gitu. Tapi sekali waktu harus pakai media sosial. Karena untuk membuat itu menjadi apa ya. Menjadi spreadingnya lebih luas itu pakai media sosial. Artinya kami di para pengambil kebijakan kan ke depan juga harus menyesuaikan ya. Dengan kebutuhan itu ya. Jadi. Nah nanti siapa pemilihnya kalau anak-anak. Udah mungkin diperbanyak dengan media sosial. Tapi kalau nyun sewu ibu-ibu yang rada-rada urusannya dapur gitu ya. Kayaknya harus didatangi Nomi. Sebenarnya Mbak Nobi. Mengapa ya kalau kita lihat di pemilu sebelumnya itu kan caloknya banyak ya. Waktu itu kalau nggak clear juga 60-an. 40-an. 50-an. Iya ini 40 sekian persen. 40 sekian ya. Tapi yang jadikan nyatanya kan 20 persen itu. Itu lagi ditambah sama ini PAW. PAW ya. Awalnya kan 18 persen kan. Padahal kita waktu itu winning with women gitu ya. Ingat ya kita door to door ke media-media gitu. Itu kita menargetkan 20 ternyata goalnya 18,3. Meskipun akhirnya PAW jadi 20. Nah saya tidak mengatakan itu kelemahan ya bagi perempuan. Sebenarnya apa ya faktor-faktor yang membuat kemudian perempuan itu menjadi sulit ya bergerak untuk dipilih gitu. Mungkin tadi saya bicara internal ya. Kemudian di eksternal juga kita melihat masyarakat itu juga sangat pragmatis. Nah. Ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya gitu. Tidak hanya teman-teman yang nyalek. Tapi juga masyarakat, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan juga harus melihat bahwa transaksional, high cost politik ini juga sangat luar biasa. Dan ini di tengah rai nanti itu masih akan terjadi dan di tengah rai juga akan sangat masif juga gitu. Nah strategi Mbanovi gimana nih? Ah ini dia. Ngumpulin duit banyak dong. Kalau saya dari dulu, saya 2014 saya pernah nyalek gitu. Dan saya tidak menggunakan itu. Saya ingat. Dan yang memilih saya adalah orang yang memilih program saya. Karena saat itu saya di Dapil saya, saya memang menjual program. Saat itu memang di salah satu kabupaten gitu. Saya jual tentang bagaimana jaminan kesehatan gitu. Karena memang akses jaminan kesehatan di satu tempat di Dapil yang saya masukin tersebut itu agak jauh. Sehingga bagaimana itu memperrendah akses gitu. Nah itu tadi laki-laki memang saat itu memang sangat pragmatis juga masyarakatnya. Ternyata tidak laku Omi gitu. Belum terpilih gitu. Tapi bahwa itu adalah satu pembelajaran bagi saya. Ternyata masih kok ada orang yang memilih saya dengan hati nuraninya. Yang memilih saya dengan program-program yang saya tawarkan masih ada. Jadi ya walaupun enggak banyak-banyak sih. Tetapi artinya masih ada orang yang melihat itu menjadi satu hal yang oh ini layak dibilih. Tidak hanya dengan uang gitu. Jadi memang tantangan kita nanti ke depannya adalah money politik yang sangat luar biasa. Juga masih menghantui. Tapi artinya bahwa ini tidak boleh mengecilkan teman-teman yang berniat baik. Dan berproses dengan baik. Dan harapannya adalah hasilnya dengan baik. Dan masyarakat bisa menerima itu gitu. Dan kita tidak boleh gentar terhadap itu. Bahwa kita tetap harus padat track-pandat track. Bahwa kita ini ingin membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Perlu kita apa ya. Mungkin menjadi gerakan. Gerakan politik bersih. Jadi memang ternyata cukup berat juga ya. Tantangannya ya. Isi tas, kapasitas. Isi tas. Gak ada. Memang harus ada Omi. Karena kita ketika terjun ke masyarakat. Maksudnya kita gak pakai bensin kan gitu. Tetap apa ya istilahnya biaya politik. Dalam artian bukan money politik ya. Yang kita akhirnya membeli suara mereka untuk memilih kita. Tetapi bagaimana ketika kita bergerak. Ketika kita sosialisasikan. Kita juga perlu biaya. Nah itu yang memang kita harus siapkan. Gak mungkin kita kalau datang ke masyarakat gak pakai bensin kan. Gak mungkin gitu. Nah hal seperti itu yang memang kita harus siapkan juga. Tetapi ini bukan arah untuk mereka kita melakukan transaksi politik. Deal-deal politik gak? Bahwa kamu memilih saya karena visi saya. Program yang saya akan berikan kepada masyarakat. Jadi memilih saya karena itu. Bukan karena berapa amplop yang saya beri ke mereka. Bukan. Ya memang berarti kan hal-hal seperti ini yang mungkin harus dipahami oleh para calon ya. Yang ke depan akan mencoba. Termasuk ini Omi. Pendidikan pemilih. Menurut saya itu penting sekali. Bagaimana kemudian masyarakat aware bahwa ternyata praktek-praktek transaksional ini juga menjadikan nyonsewu. Bangsa ini menjadi seperti ini. Hekos politik karena transaksional politik tadi menjadikan kemudian politik berbiaya tinggi. Kemudian akhirnya caleg atau aleknya kemudian tidak concern pada mereka. Karena yang dipikirkan bagaimana kemudian mengembalikan. Seperti itu. Nah kemudian yang terjadi kemudian masyarakat ditinggalkan oleh alek. Itu bukan salahnya alek juga. Karena transaksinya sudah selesai ketika sudah dibeli dengan amplop tadi. Itu yang mungkin perlu ya. Pendidikan pemilih juga penting. Berarti begini. Saya tadi menangkap yang Mbak Novi sampaikan bahwa. Anak-anak muda pemilih pemula itu kan kemungkinan untuk tidak menjadi golput itu cukup besar. Berarti peran keluarga menjadi penting dong. Peran keluarga itu menjadi penting menurut saya. Menurut Mbak Novi gimana ini? Oh pasti Yomi. Gimana? Karena semua nyonsewu kalau kita bicara permasalahan yang ada saat ini kan juga. Apa istilahnya mulunya kan ada di keluarga. Jadi memang bagaimana kemudian keluarga membangun awareness di dalam keluarganya itu. Bagaimana mereka nanti juga terlibat di dalam pesta demokrasi tersebut. Jadi peran keluarga, peran bapak dan ibu untuk bagaimana kemudian mengarahkan anaknya untuk tidak golput. Kemudian bagaimana kemudian memilih menjadi pemilih yang cerdas. Ini juga perlu peran keluarga. Ini penting sekali. Sangat penting sekali. Artinya kan memang ke depan sebenarnya kalau kita melihat pertanyaan 24 kan udah saatnya itu sudah jadi kalau kita bergeraknya di 2025 udah telat. Telat karena kan pemilunya 14 Februari 2020. Berarti kan kita di 2023. Ini tahunnya panas 2023. Udah gak ada musim hujan lagi ya. Pokoknya hujan deras tetap panas kami. Oke berarti di 2023 itulah kita semuanya nanti akan bergerak bersama-sama. Ini Mbak Novi nih sebagai salah satu yang ada di katakanlah di KPPI itu. Harapan kepada pemerintah itu sebenarnya gimana Mbak Novi. Karena sebenarnya kan kita kan program kegiatan kan sebenarnya kita berjinergi sudah cukup banyak. Tapi mungkin ya mungkin ada hal yang perlulah kita mendapatkan masukan dari Mbak Novi gitu gimana? Harapannya banyak sih Omi. Boleh sebutin aja. Jadi bagaimana kemudian high cost politik ini juga menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Ketika bicara tentang praktek-praktek money politik ini kan sebenarnya juga bagaimana membangun regulasi yang memang kemudian tidak ada ruang untuk melakukan itu. Regulasi kan itu ada kan sih? Tetapi kemudian pada saat implementasinya Omi. Lagi-lagi ketika bicara masalah Nyun Sewu, praktek money politik ditemukan bicaranya kemudian ada permasalahan di kakundunya. Ketika permasalahan kemudian di masyarakatnya yang dia mungkin juga tidak mau menjadi saksi karena takut dan sebagainya itu juga menjadi masalah tersendiri. Nah kemudian ini kan juga perlu penegakan peraturan yang memang ketika misalnya aturan sudah ada tetapi bagaimana itu ditegakkan. Aparat-aparat penegak hukumnya ini kan juga harus benar-benar menegakkan. Nggak hanya sekedar ketika taruhlah misalnya kakundunya nggak ini. Nah ini kan juga mandul juga. Nah seperti penegakan hukum ini juga menjadi satu hal yang paling penting sekali gitu. Di samping kemudian bagaimana kemudian membangun awareness masyarakat ini kan juga perlu peran serta semua pihak termasuk pemerintah. Karena kita tahu pemerintah kan punya kewenangan apapun gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian undang-undang pemilu itu juga mohon maaf kita melihat undang-undang pemilu pun juga sebenarnya ruang terhadap perempuan kan hanya afirmasinya kan bukan 100%. Nah kita bicara afirmasi 100% itu kan harusnya ada reverse seat. Di mana kemudian ada ruang di mana benar-benar 30% itu ada perempuannya. Seperti di negara Skandinavia. Tapi kan ini oh iya kita berikan ruang nih 30% tapi hanya di pencalonan. Pencalonan. Sangat masih setengah hati. Kalau saya melihatnya setengah hati. Nah ini bagaimana kemudian ketika kita mendorong bagaimana afirmatif action ini di dunia politik ini ini tidak hanya sekedar setengah hati itu tadi. Tetapi bagaimana benar-benar kemudian 30% ini dalam pencalekan dan kemudian keterpilihan. Nah ini juga tidak bisa masyarakat sikil yang melakukan tapi negara juga harus hadir di dalam regulasi. Nah ini yang juga harapannya perlu didorong luar biasa. Sebenarnya antar calek perempuan nih saya bayangkan ya. Antar calek perempuan nih kita gak usah lah bicara dengan calek laki-laki kita antar calek perempuan ini saja. Itu bagaimana sebenarnya supaya kita bisa bersama-sama ya. Itu supaya, nah iso ya paling gak gitu. Ada yang kita, kalaupun misalnya kita, saya gak jadi gitu. Tapi adalah ya gitu. Itu gimana itu Mbak Novi? Nah ini sebenarnya di KPPI lagi ngeri. Nah maksud saya itu KPPI. Jadi bagaimana kemudian teman-teman yang potensial jadi di KPPI ini benar-benar disupport. Artinya oke kamu yang nanti nyalek, aku akan support kamu gitu. Nah nanti yang gak nyalek, nanti yang akan support teman-teman yang nyalek. Walaupun beda partai gitu lah. Ini sebenarnya kita dorong jadi membangun sisterhood ini yang kemudian memang kita lagi mencoba mendiskusikan hal itu. Jadi artinya nanti misalnya teman-teman yang mau didorong ini si A, si B, si C misalnya. Kemudian gapilnya berbeda nih. Artinya teman-teman yang gak nyalek ini nanti akan supporting itu. Supportingnya dalam artian ya setidaknya menginformasikan kepada keluarga. Ini loh ada calak potensial walaupun beda partai gitu loh. Nah ini sebenarnya perlu dilakukan itu. Termasuk juga mungkin DP3, AP2 membantu gitu loh. Oh pasti. Profiling gitu kan. Sekali untuk memprofiling teman-teman yang profilingnya tidak hanya sekedar tapi juga sampai ke bawah. Nah pada mungkin teman-teman di lembaga masyarakat yang ada di bawah yang mereka punya grace route. Disampaikan ke mereka ini loh calon-calon potensial yang harapannya mereka nanti bisa mewarnai kebijakan. Mbak Novi, ternyata kalau kita ngobrol gak terasa waktunya cepet banget ya. Nanti ada sekolah kedua Ovi. Untuk terakhir Pak closing statementnya aja. Silahkan Mbak Novi. Oke. Saya berharap nanti 2024 akan menjadi satu pemilu yang aman, kondensif. Kemudian pemilihnya menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab. Jadi istilahnya sudah mulai memilih mana caleg-caleg yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai potensi yang luar biasa, dan yang paling penting adalah berpihak pada isu perempuan, anak, dan kelompok rentan marginal lainnya. Terima kasih Mbak Novi. Sobat setara, tanpa terasa, waktu memang mengejar-ngejar kita. Meskipun kalau perempuan diajak ngobrol itu sehari pun gak akan kehabisan cerita ya. Kita topik selalu ada. Tetapi memang waktu sangat membatasi tadi poinnya bahwa 2024 banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para perempuan. Tetapi itu bisa nanti kita atasi bersama-sama satu. Bahwa kita akan bersama-sama mendorong perempuan potensial untuk nantinya betul-betul bisa pada posisi nantinya bisa terpilih sebagai anggota legislatif. Karena perempuan untuk membantu perempuan itu memang sangat diperlukan. Tetapi kita juga akan bersama-sama di keluarga tentu saja. Bagaimana kemudian peran orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anak-anaknya yang 60% tadi calon pemilih pemula supaya dia tidak golput. Selain tidak golput tetapi juga bagaimana pemahaman supaya memilih perempuan itu juga mulai dikenalkan. Saya kira itu ya Mbak Novi ya. Terima kasih sekali. Dan kita akan kembali mengucapkan salam kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mengucapkan ya Mbak Saran. Salam setara. Semangat, tangguh, sejahtera. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.